Pager bumi bangunan, tapi hanya kurang dari 5 meter, tapi karena untuk perluasan bangunan direntam lagi. Selanjutnya, saya kira unik, saat ini saya sudah berada di studio Sorandu, dan masih bersama Pak Juki, kita akan berbincang-bincang mengenai studio ini. Nah, Pak Juki, kalau boleh diceritakan, kenapa sih studio ini namakan Sorandu? Nah, itu nama itu dapat dari mana, Pak? Ketujuan musuh ini di depan jalan utama terdapat satu pohon besar, namanya Randu Alas. Jadi, sebelum beli tanah ini saja, Pak Afandi, pohon itu sudah ada, mungkin sudah berumur ratusan tahun. Kemudian, kita mengambil nama Sorandu itu sebenarnya padanan kata dari bahasa Jawa yang kami singkat dari Nisorandu, yang artinya di bawah pohon Randu Alas. Oh, begitu ya Pak ya. Nah, kemudian dari desainnya sendiri, kalau kita masukkan bentuknya setengah lingkaran itu Pak. Itu kenapa, Pak? Sebenarnya sudah kita renovasi, pada awalnya hanya tidak sampai mentok kepada pager bumi bangunan, tapi hanya kurang dari 5 meter. Tapi karena untuk perluasan bangunan direncanakan untuk studio, ruang pamer, dan di mana para seniman berkumpul, melukis, jadinya kita perluas sampai dengan pager bumi. Tapi kemudian kalau atap atasnya itu kan juga menyerupai anyaman ya Pak ya, anyaman dari anyaman-anyaman. Mungkin Bapak jelaskan kenapa justru konsep seperti itu yang dipilih. Kita tetap menyatukan konsep yang beberapa pangunan yang sudah ada, seperti dengan rumah panggung, itu juga ada beberapa anyaman bambu. Jadi, konsep itulah yang kita satukan. Dan kemudian juga ada batang-batang bambu besar ya Pak ya? Jadi, itu sebenarnya juga sebagai dekorasi, tapi juga agar tidak terlalu banyak angin masuk ya, karena di bawah pohon ini kan angin cukup kencang masuk. Jadi, kalau angin masuk otomatis banyak juga kotoran tebu dan lain sebagainya, padahal kan untuk ruang pamer ya. Jadi, kita menjaga antara disen interior yang unik, tapi juga untuk lukisan itu sendiri juga. Menjaga lukisan itu sendiri juga ya Pak ya. Baik Pak Juki, terima kasih banyak atas segala informasinya. Udah diajak keliling-keliling ke musim Avandi, udah muter-muter. Cukup unik sekali ya bangunannya ya Pak ya. Nah, pemirsa dari atas ini, kita juga masih bisa melihat keunikan dari musim Avandi dan juga sebagian dari pemandangan kota Yogyakarta. Nah, minggu depan Geria Unik masih akan kembali dengan bangunan-bangunan yang lebih menarik lagi dari Yogyakarta. Semoga semua tayangan tadi bisa memberikan inspirasi dan juga bermanfaat untuk membuat keunikan tersendiri bagi Anda. Saya Susan Bahdiar undur diri, kita jumpa lagi minggu depan.